Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di channel saya Melda Tunas Damel Kali ini Bikin bihun Hot anti galau Rasanya hot banget Kita makan dulu Sebelumnya baca bismillah dulu ya Baca doa Kita makan Enak banget Buat yang lagi galau Yang lagi pusing Enak Saya lagi galau Mikirin google asin gak selesai-selesai Makan ini aja Yuk Terus banget Hot Mau tau cara bikinnya Tonton terus videonya ya teman-teman Praktis Murah Enak Yuk Tonton terus ya Nah Nah ini Bahan-bahan untuk bikin Soun galau ya teman-teman Kita pakai Soun Satu bungkus Lalu penyedap rasa Bawang Bawang merah Bawang putih Cabai Daun seledri Dan bakso ya teman-teman Ini Bahannya cukup murah banget Dan jangan lupa pakai terasi Lalu pakai kecap Ini bahannya murah banget teman-teman Kenapa saya kasih namanya Anti galau Karena saya bikinnya juga lagi galau Mikirin google asin gak beres-beres Nah untuk langkah pertama Kita rebus dulu Sounnya ya teman-teman Kita siapin dulu Air Air panasnya Kita rebus Tunggu sampai mendidih Sambil menunggu Airnya mendidih Kita bisa Bisa siapin Bakso nya dulu ya teman-teman Kita iris-iris Karena nanti Bakso nya juga kita rebus Dengan Sounnya ya teman-teman Ini untuk diiris-irisnya Sesuai selera ya teman-teman Mau bulat aja boleh Mau Dipotong-potong juga boleh Mau utuh juga boleh Sesuai selera Nah setelah Bakso nya sudah dipotong-potong Kita Iris Halus-halus ya teman-teman Bawang merahnya Karena nanti kita mau goreng Kita bikin bawang goreng Jangan lupa Untuk teman-teman Ini hanya khusus Buat teman-teman Yang pencinta pedes ya teman-teman Kalau yang gak Suka pedes Kayaknya jangan makan banyak-banyak Jangan Jangan banyak-banyak Cabainya Takut perutnya sakit Lalu kita iris Untung seledri nya Untuk dengan seledri ini Sesuai selera juga ya teman-teman Bisa Kalau yang suka Bisa dikasih Untuk gak suka Gak apa-apa Gak usah dikasih Nah ini Airnya sudah mendidih Kita masukin Soon nya Lalu bakso nya Kita tunggu sampai Soon nya empuk ya teman-teman Nah itu sambil menunggu Soon nya Matang Kita bisa Goreng bawangnya ya teman-teman Nah ini kita goreng bawangnya Nah ini hasilnya Bawang gorengnya Gak usah banyak-banyak Pakai sedikit aja Nah lalu kita bisa Bikin Sambal nya ya teman-teman Bawang putihnya kita ulang Nah ini cabai Nah ini mitos ya teman-teman Katanya sih Kalau dikasih gagangnya Gitu kita bikin gak Gules atau gak sakit perut Kalau makan banyak cabai juga Tapi itu Mitos ya mungkin Tapi saya Tahun nya dari orang tua saya Jadi ya Pasti saya suka pake Kita ulang sampai halus ya teman-teman Lalu kita masukin terasi Ini terasnya Sudah di goreng ya teman-teman Sudah matang Nah Seperti ini Kita asisin dulu ya teman-teman Kita ambil Pihun nya dulu S-U-nya Nah ini sudah matang Kita siapin air Sekitar Satu gelas setengah Kita rebus sampai Mendidih ya teman-teman Nah ini sambilnya Kita taruh di atas Lalu kita kasih penyedap rasa ya teman-teman Saya pake Separo nya Selamat menikmati 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 Nah jadi deh Siap untuk disajikan Sudah banget teman-teman Gak bohong Udah dicoba deh Ini saya paling suka banget Kalau lagi galau ya teman-teman nah jangan lupa ditambahin kecap sedikit karena saya gak suka manis ya teman-teman jadi sedikit aja seperti ini semoga apa yang saya tahu dan saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton di channel saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati